Lakanwa itu mulai sekitar tahun 2013-an akhir. Waktu itu modalnya sekitar 5 juta sebenarnya dari situ. Untuk dipakai apa sebenarnya? Banyak dipakai research and development. Nyari part ini kemana sih? Dapat supplier ini gimana sih? Tapi ujung-ujungnya itu jadi part mesin dan pendukung jam tangan itu sendiri dan packagingnya tentu saja. Jadi modal itu habis sama hafal tersebut. Kita mungkin dari awal itu cuma bisa kayak menjual satu atau dua barang sebelum masuk ke ranah online. Empat tahun terakhir ini kita nyoba untuk berbisnis di online. Jadi bisnis online itu bukan cuma upload ke Instagram, Facebook, atau share-share lewat grup gitu. Tapi memang kita memakai yang namanya ads. Jadi si ads ini fungsinya untuk lebih banyak atau lebih memperluas siapa saja yang melihat produk kita. Kenapa semuanya harus online agar lebih memudahkan untuk si customer itu sendiri? Dia dapat informasi lebih mudah, dia melihat detail produk lebih mudah, dan dia melakukan purchase pun menjadi lebih mudah. Jadi dia tinggal stay di rumah produk datang. Modal pertama itu pasti kan kita menyiapin kayak fotografer, videografer untuk bikin konten. Setelah itu ada, si konten ini kan harus di-share atau dengan menggunakan si ads tadi. Nah, ads pun itu memerlukan biaya. Cuma kan kita bisa kontrol si biaya itu. Kita mau budget yang gede atau kecil. Cuma kan nanti data yang berbicara. Kalau kontennya oke, berarti kita bisa kali lipatin si biaya ads-nya. Seperti itu. Terus setelah ads, baru kita lihat konversinya bagus nggak sih kepenjualan. Instagram itu sendiri harus akun bisnis. Di Facebook bikin akun pribadi itu untuk bisa ngatur ads-nya sendiri. Jadi ads-nya itu dari Facebook sebenarnya. Sisi positif sebenarnya sangat signifikan. Dari ketika kita offline ke online. Kita makin dikenal. Sebenarnya brand kita makin dikenal. Yang pertama itu. Yang kedua itu semakin banyak orang yang ternyata tertarik sama produk yang tadinya offline tidak tertarik. Orang bisa mempelajari langsung produknya. Bisa melihat review orang lain. Review orang itu menjadi daya tarik tersendiri untuk menentukan bahwa produk ini cocok untuk dibeli atau nggak kayak gitu. Dan yang ketiga tentu saja omset menjadi lebih banyak. Peningkatannya itu bisa sampai 200%. Lakhanua bisa menjual produknya di kisaran 40 per bulannya. Dan kalau baiknya mungkin bisa sampai 80 atau lebih dari itu. Buat teman-teman UMKM, mari belajar online dan go online dan bangga buatan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.